bau 1 kg dapat 8 ekor karena kan ada yang kecil nantikan gas kak beli gas kompor nak ini kita mau masuk paru goreng buat bikin apa sambal terongnya halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masyaallah tabarakallah alhamdulillah ya kita berjumpa lagi di channel fitrianti besar lagi ya kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga masih aktivitas di dapur yang memang tiap hari hampir gak pernah libur ya kebetulan aku habis dari pasar tradisional cuman pas ke pasarnya aku gak ambil videonya ya terus bersih bersih untuk protein hewaninya juga gak aku ambil videonya karena udah beberapa hari disini itu sering banget mati lampu ya jadi pas tadi aku nyuci protein hewani ini itu keadaannya masih gelap dan alhamdulillah ini udah nyala lagi lampunya katanya sih ada perbaikan ya jadi hampir rata-rata di sumatera selatan itu di setiap kabupaten mungkin ada pergiliran untuk mati lampu gitu aku beli ayam 60 ribu semuanya bagian paha terus aku beli juga ikan ya ikan patin ikan patinnya ini harganya sekilunya 25 ribu dan aku ambil dua ikan patin ya jadi aku gak bilang kalau misalnya mau sekilo atau mau dua kilo yang penting dua ekor ikan patin setelah ditimbang itu ternyata harganya jadi 42 ribu nah aku minta menawar ya bukan minta awar supaya dikurangin jadilah harganya 40 ribu nah ini udah aku bumbu juga ini aku pake bumbu racik aja ya pake bumbu racik nanti rekananya ada yang mau dipindang ya pindang patin ada juga yang mau di pepes ya jadi pepes tanggang gitu ini khusus untuk bagian ekor aku pisahin aja ya ini yang kemungkinan nanti mau di pepes nah anak-anak sama aku sama pak suami itu sama ya kalau ikan patin itu sukanya bagian pepalanya tapi kalau ayam itu suka bagian pahanya jadi kami sekeluarga itu sama hobinya nah kira-kira seperti itulah ya kalau aku ngomong secara langsung di video dan ini sebetulnya aku masih ngomong juga yang jelasin apa-apa yang aku beli habis dari pasar tradisional tadi nah ini ada ati ampelak jadi harga ati ampelak ayam kampung itu disini dapet 3 pasang itu harganya 10 ribu nah ini aku beli 6 pasang jadi tadi totalnya 20 ribu kalau untuk ati ampelak ayam potong atau ayam negeri itu harganya 4 pasang 10 ribu ya jadi lebih mahalan ayam kampung seperti biasa sementara untuk ayam itu tadi harganya 60 ribu dapet 8 paha ya atau 4 pasang paha ayam 1 potong paha ayam itu dipotong menjadi 2 bagian dan itu semuanya gak aku masukin ke dalam wadah food container karena sebagiannya itu mau aku masak hari ini mau aku pindang ayam gitu ya baik ayam maupun ati ampelanya ini udah aku marinasi dengan perasan jeruk nipis sama garam juga nanti pas mau dimasak itu bakal aku rebus sebentar ya untuk ngilangin kotoran oke berikutnya aku beli ikan lili juga nah ikan lili ini harganya 25 ribu per kilogram jadi kemarin penjualnya itu bilang mau ikan lilinya yang 1 kilo dapet 7 ekor atau 1 kilo dapet 8 ekor karena kan ada yang kecil ada yang besar ikan lilinya aku mintanya yang 7 ekor ya jadi ini semuanya yang aku masukin ke food container ini ada 5 karena 2 nya udah digoreng nah jadi hari ini juga selain nindang ayam aku juga goreng ikan lili ya sebanyak 2 ekor jadi ikan lili ini tadi seluruhnya ada 7 aku simpan 5 ya di wadah food container nah aku minta maaf jika pada saat aku live ngomong di video itu di belakang suaranya agak sedikit berisik ya karena memang ada tukang yang lagi renov bagian rumah nah jadi ini dia protein hewani yang aku beli di pasar tadi total kesemuanya ini 145 ribu selain itu juga tadi aku beli sayur-sayuran ya terus juga beli telur telurnya aku beli ada telur puyuh sama telur ayam biasa aku juga beli kerupuk ikan yang mentahan 1.4 kg kemudian juga aku beli sayurnya ada sayur capcay sayur katu pokoknya sayur-sayuran hijau ya karena kemarin juga aku udah food prep untuk sayuran-sayuran yang sedikit agak lebih tahan lama ya kalau disimpan di kulkas dan ini aku mau masukin ke dalam freezer terlebih dahulu ya supaya ikan-ikanan dan ayam ini bisa tetap seger nah ini dia pas aku masukin ke dalam kulkas aku itu gak nyadar kalau kulkasnya ini colokannya itu aku cabut ya karena kan mati lampu jadi kalau misalnya lampunya suka hidup mati hidup mati gitu khawatir nanti kulkasnya cepat rusak jadi semalam itu aku langsung cabut aja di colokannya gitu ya supaya kulkasnya ini tetap aman dan sekarang lampunya kan udah nyala tapi aku lupa untuk nyolokin ke listrik gitu nanti aku baru nyambung pas aku lagi buka bagian kulkas yang atas oh iya ini telur puyuh yang aku beli tadi harganya 12.1.4 kg dan ini udah aku rebus ya karena kalau telur puyuh itu langsung kita simpen di kulkas itu biasanya gak tahan lama jadi lebih baik aku rebus aja nanti misalnya mau dimasak sup besok itu aku tinggal kupas aja telurnya nah ngomong-ngomong pagi tadi itu aku masak nasi secara manual karena kan masih mati lampu ya pagi tadi jadi ini nasinya masih ada di dalam kukusan memang sih lebih enak nasinya itu kalau kita ngukus atau masak manual seperti ini ya cuma memang kekurangannya itu pada saat kita mau makan nasi itu nasinya gak dalam keadaan hangat paling sih solusinya itu lauk pauknya ya yang harus hangat atau sayur-sayurannya supaya kita itu lebih naksumakan gitu cuman ya gak masalah karena ini nasinya juga walaupun dalam keadaan dingin itu dia gak keras ya karena ada sebagian nasi itu yang kalau udah dingin dia bawaannya itu kering oke baiklah nah ditunggu sebelahnya ini aku udah manasi minyak sayur karena tadi kan aku beli kerupuk ikan jadi aku mau goreng kerupuk aja dulu nah ini yang kerupuk aku pernah bilang itu ya kalau rasanya itu enak banget memang harganya sih agak lumayan mahal ya 4 kg itu 13 ribuan kalau beli yang karungan ya yang model kerupuk ikan seperti ini juga ada sih yang murahnya ya tapi harganya kok harganya rasanya itu sih beda ya nah ini aku coba satu dulu kerupuk untuk ngeliat minyaknya udah panas atau belum nanti kalau udah panas atau kerupuk yang aku masukin satu tadi udah mulai mekar berarti waktunya untuk mengoreng lagi kerupuk yang lain ya dan ini aku ngerasa minyaknya udah sedikit agak panas cuman pas aku masukin kerupuknya ini herannya gak langsung mekar atau gak langsung ngembang gitu ya biasanya itu kan langsung mekar nah ternyata ini itu aku kehabisan gas kompor pas aku liatin itu apinya udah mengecil padahal ini tadi pas aku goreng telur puyuh itu baru aja aku ganti tabung gasnya ya ternyata tabung gas penggantinya ini juga udah habis isinya dan disini juga udah mulai agak langka si tabung gas yang kecil ya tabung gas melon mungkin kalau tabung gas besar mungkin enggak kayaknya ya tapi alhamdulillah masih bisa dapet ya walaupun di warung-warung itu rata-rata ada yang habis dan akhirnya aku tuker dulu tabung gasnya ini aku ditemenin kakak gali ya karena aku mau langsung ganti tabung gasnya ketiga-tiganya kakak bisa gantikan gas kak beli gas kompor nah oke baiklah nah ini aku udah pulang dari warung dari warung sama kakak gali tadi nukerin ketiga-tiganya dari tabung gas dan aku juga udah pasang di kompor nah ini pas aku mau ngambil sayuran karena aku mau bikin sambal terong ternyata kulkasnya ini baru sadar aku kalau belum aku colokin ke listrik karena kan habis mati lampu seperti di awal video yang aku ceritain tadi ya makanya pas aku buka itu enggak ada lampu di bagian dalam kulkasnya oke nah ini aku keluarin dulu bahan-bahan yang aku butuhkan untuk masak kayak ada tahu yang barusan aku keluarin karena mau aku goreng terus ada juga terong ini karena aku mau bikin sambal terong nah kalau tahap persiapan sih emang gini ya jadi kita itu ngambil semua bahan-bahan dulu nah kayak ini aku itu sampai kelupaan ngeluarin tomat karena kan mau bikin sambal terus juga cabainya itu belum aku keluarin juga karena kan semuanya kita simpen di kulkas kecuali bawang-bawangan yang belum dikupas itu pasti nyimpennya di suhu ruang oke minyaknya udah panas lagi jadi waktunya aku ngelanjutin untuk goreng kerupuknya nah seperti ini ya kalau minyaknya udah panas itu pasti kerupuknya ini bakal langsung mekar dan ngembang gitu nah sebetulnya itu habis aku goreng kerupuk ini aku lanjut goreng terong ya yang udah dicuci bersih dan dipotong-potong untuk dipikin sambal tadi tapi entah kenapa ini gak keambil videonya ya mungkin karena memang tadi aku udah warawiri ke warung juga untuk ganti tabung gas jadinya sih suka kerepotan gitu ya untuk ngambil videonya ini juga aku tuh gak nyadar ya kalau ngambil video goreng kerupuknya sampai lebih dari satu menitan biasanya kan ngambil step by step gitu gak terlalu panjang-panjang tapi di setiap bagian yang aku masak itu diambil videonya aku tuh orangnya yang gak suka memakai minyak lebih dari dua atau tiga kali penggorengan gitu ya makanya kalau misalnya mau goreng-goreng itu aku lihat dulu step-stepnya aku dulukan dulu bagian yang mau digoreng itu ya gak terlalu bau nanti yang terakhir itu baru misalnya kita mau goreng ikan atau mau goreng ikan asin karena kalau minyak goreng bekas kita ngegoreng ikan itu kayaknya kurang enak ya kalau disimpan agak lama atau misalnya digunakan lebih dari dua kalian kecuali misalnya bekas kita goreng kerupuk kayak gini aku sih masih oke ya kalau misalnya digunakan lebih dari dua kalian mungkin karena warnanya yang udah gak jernih lagi ya kalau bekas goreng ikan itu tapi kalau bekas goreng ayam sih aku masih oke karena dia gak bau nah ngomong-ngomong masalah goreng-menggoreng ini aku udah lanjut aja goreng ikan lele nah itu tadi yang aku masukin di sebelah ikan lele itu hati dari ikan ya sama apa ya lupa aku telur ya telur dari ikan cuma aku itu kan nyambi itu sambil ngiris-ngiris untuk bikin sampel terongnya dan akhirnya aku itu kelupaan untuk ngangkat telur ikan sama hati ikan tadi makanya udah gosong duluan yaudah deh nah aku minta maaf ya kalau misalnya video aku masak menu harian ini gak ketayang hasil endingnya ya mulai dari gorengan ikan lele sambel terongnya sampai ke pindang ayamnya gak tau kenapa aku sampai kelupaan gitu memang pas lagi masak ini mendadak lampu itu mati lagi ya kalau gak salah makanya aku gak take lagi video untuk kelanjutannya nah kiranya video aktivitas aku di dapur mulai dari food prep stok lauk sampai masak menu harian mengakhiri perjumpaan kita di video kali ini terima kasih untuk bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil manfaatnya atau juga bisa menghibur nantikan video youtubeku selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah dadah selamat menikmati selamat menikmati